Rahasia istana terlarang jelit tiga. Sedikit pun tidak salah, segera tiba-tiba pada sepuluh tahun berselang Pui Chong Piau Pacu meninggalkan dunia, menurut kabar berita yang tersiar dalam dunia persilatan mengatakan bahwa ia menderita penyakit aneh dan dalam semalaman telah menemui ajalnya. Padahal kejadian itu tidak lain hanya alasan yang disiarkan keluarga Pui saja untuk menutup-nutup pitabir kematian Pui Chong Piau Pacu yang sebenarnya. Sebab dalam kenyataan Pui Elo Ocai cuma ti karena dibunuh orang di tengah malam buta, dan seng pembunuhnya telah lenyap tak berbekas. Siapakah pembunuhnya hingga dewasa ini seng pembunuh masih belum berhasil ditemukan aku lihat persoalan ini mungkin sulit diselidiki hingga menjadi jelas, aaaai. Orangnya mati kekuasaan pun musnah sejak kematian Pui Chong Piau Pacu kekayaan telah Gatong Tingau pun ikut lenyap dan peredaran dunia persilatan mendengar perkataan itu si Ching segera menggeleng. Setelah Lo Ocai Chou mati, semestinya Sao Chai Chou akan menggantikan kedudukannya sebagai Chong Piau Pacu, namun ternyata ia mengumumkan untuk membubarkan markas besar yang ada di telah Gatong Ting. Dalam kenyataan bukan makin lemah pengaruhnya justru diam-diam semakin dasyat, Sao Chai Chou punya kecerdikan yang luar biasa, ilmu silatnya jauh di atas kepandayan ayahnya, di luaran kekuatan dari telah Gatong Ting memang sudah buyar, padahal secara diam-diam ia memupuk kekuatan semakin bebat. Justru karena kecerdikannya imlah kekuatan besar yang ia mitiki tidak sampai diketahui oteorai orang dunia persilatan ooo, benarkah telah terjadi peristiwa ini sekarang Pui Sao Chai Chou berada di mana Pui Sao Chai Chou bukan lain adalah suhai kuncu yang digembar-gemborkan saat ini, Ah ah ah, suatu kejadian yang benar-benar berada di luar dugaan, entah siapa saja yang telah membocorkan rahasiaku, akhirnya jejak Chai Hekonangan dan segera ditangkap untuk dihadapkan kepada seng kuncu Ia paksa aku menelan sejenis racun yang lambat sekali daya kerjanya, apabila bukan ditolong oleh Cui sekalian, mungkin pada saat ini aku sudah dibuang ke dalam sungai Oh oh, kiranya begitu, silahkan kau mengatur pernafasan dengan hati legat, kami sekalian akan berusaha melindungi dirimu dengan segenap tenaga, tidak bisa jadi, Tatkala kuncu paksa aku menelan obat racun ia pun menolak jalan darahku, maka aku duga sebab mereka tak mau membinasakan diriku adalah disebabkan aku masih punya suatu nilai yang bisa mendatangkan keuntungan bagi mereka Tidak mengapa lo olah punya kemampuan untuk memunahkan racun yang mengeram dalam tubuhmu, tiba-tiba si raja obat bertangan keji menyela Kalau begitu Chai He mengucapkan banyak terima kasih terlebih dahulu, sambil berkata si Ching segera bangun berdiri dan menjurak ke arah si raja obat tersebut Tak usah sungkan, Tok Kluyok Ong segera balas memberi hormat Kalau kau bisa memberitahukan obat racun apakah yang ia berikan kepadamu, hal ini tentu jauh lebih baik Tetapi kalau tak dapat menerangkan, terpaksa aku harus membuang tenaga lebih banyak untuk melakukan pemeriksaan menyaksikan tingkah laku Seng Raja Obat tersebut diam-diam siauling berpikir dalam hatinya Rupanya waktu orang ini sudah mengalami banyak perubahan, sementara itu terdengar si Ching mengbelah napas panjang dan berkata Bukan saja aku telah dipaksa untuk menelan racun, bahkan aku telah menderita luka dalam yang sangat parah Tok Kluyok Ong tertawa hambar Asalkan pada saat itu kau belum mati, Lola percaya masih sanggup untuk menyelamatkan selembar jiwamu, katanya Tiba-tiba dari luar ruang perahu terdengar ciusun berteriak penuh kecemasan, tak iya sekalian, aduh unh celaka, aduh celaka Apa yang terjadi tanya Seng Pahit sambil loncat keluar dari ruang perahu Delapan buah sampan cepat sedang menguntit perahu kita Seng Pahit segera alihkan sinar matanya ke belatar Sedikit pur tidak salah tampaklah delapan buah sampan laksana sambaran kilat sedang meluncur datang dengan cepatnya Segera ia berseru, jangan gugup beritahu kepada semua anak buahmu agar tenangkan hati musuh yang mengejar datang akan kami hadapi Sementara ia berbicara, Sian Wuling, Tuk Kiu, serta Tok Kiu Yok Ong sekalian telah saling susne keluar dari ruangan perahu Sungguh cepat gerakan kedelapan buah sampan itu Dalam sekejap mati mereka sudah berada sangat dekat sekali dengan perahu besar yang ditumpangi Beberapa orang jago itu mendadak kedelapan buah sampan tadi memisah diri Laksana kilat mengurung perahu besar itu rapat-rapat Dalam pada itu perahu nelayan yang sedang berlayar di atas sungai amat banyak Tetapi setelah melihat kehadiran kedelapan buah sampan cepat itu Mereka sama-sama menyingkir diri Melihat keadaan yang terbentang di depan matanya Sia Wuling kerutkan sepasang alisnya Diam-diam ia berpikir Kedelapan buah sampan ini telah menyebar di delapan arah Seandainya mereka serem tak melepaskan panah-panah berapi Mungkin rada sulit bagi kita untuk menghadapinya Sinar matanya perlahan-lahan menyapu ke depan Tampak di atas geladak kedelapan buah sampan tadi masing-masing berdiri Empat orang busu berbaju ketat warna biru Di tangan para busu sudah tercekal Sebila tombak panjang terdengar dari dalam ruang perahu berkumandang Datang suara dari si Ching Para busu yang berada di atas beberapa buah sampan cepat itu Merupakan anggota pasukan pengawal berbaju biru yang paling dipercaya oleh Suhaikun Cu rupanya Suhaikun Cu akan datang sendiri kemari untuk mengbadapi musuh Kalau begitu amat bagua sekali Menangkap penyamun harus menawan rajanya lebih dulu Kalau Suhaikun Cu benar-benar akan muncul sendiri kemari Itulah berarti telah memberi kesempatan bagi kita untuk menundukkan mereka Sabut Seng Fat pula 32 orang busu berbaju biru yang ada di atas kedelapan buah sampau itu Sama-sama berdiri tegak dengan angkernya 64 buah senjata sama-sama didicurahkan ke atas perahu besar yang ditumpangi siauling sekalian Walaupun begitu namun tak terdengar sedikit suara pun Sekilas pandang saja siapapun tahu kalau beberapa orang ini telah memperoleh pendidikan yang sangat ketat Tiba-tiba Tok Cibiu Yong memperendah suaranya dan berkata kepada siauling Tempat di mana perahu kita berada saat ini terletak rada jauh dari tepi pantai Apabila kita harus melakukan pertempuran di atas air sedikit banyak dalam hati kita akan muncul tiga bagian rasa jari Menurut pendapat telohu, lebih baik sekali hantam kita hajar kokar kacir perahu-perahu sampan itu mumpung suhai kuncu belum tiba Setelah itu kita mendarat dan melangsungkan pertarungan dengan mereka di atas daratan Entah bagaimana menurut pendapatmu belum sempat siauling menjawab Sileng Bin Tiat, Pitukiu telah menimbrung dengan suara yang dingin Sepanjang pesisir sungai merupakan daerah kekuasaan perkampungan Pek Hoasan CNNG Apabila kita mendarat maka pertama-tama yang akan kita temui dahulu adalah serbuan dari para busu perkampungan Pek Jioasan Chung Tiba-tiba Seng Pet menepuk perutnya yang gendut bergumam seorang diri, aneh Sungguh aneh sekali daerah sekitar tempat ini adalah daerah kekuasaan perkampungan Pek Hoasan Dung Secara bagaimana suhai kuncu yang terang-terangan bukan merupakan suatu kekuatan penyamun biasa dibiarkan berlalu lalang dengan bebasnya? Bukankah Senbok Hang punya metu-metu yang paling lihai? Tentu ia sudah tahu akan kekuatan tersebut, tapi, apa sebabnya ia tidak ambil tindakan sedikit, pun tak membunuh Raja Obat bertangan keji Setelah diungkap Jeng Heng, Lou Hu sendiri pun merasa sedikit rasa tercengang Yok Ong bukankah kau punya hubungan yang akrab sekali dengan Senbok Hang terhadap watak serta tabiatnya kau pasti mengerti sangat jelas bukan jengek Tukiu Dingin Dengan tabiat yang dimiliki Senbok Hang tentu saja dia tidak akan mengijinlan kekuatan dari suhai kuncu berlalu lalang di atas sungai sekitar daerah Kuitshing Apalagi bertindak semaunya macam begini, tetapi kenyataannya sekarang, justru karena itulah Lou Hu sendiri pun merasa tercengang Tiba-tiba terdengar suara terompet yang ditiup kencang-kencang berkumandang datang dan memecahkan kesunyian yang mencekam di sekeliling sungai Xiao Ling sekalian mengira kedelapan sampan itu segera akan melancarkan serangan dasyat ke arah mereka Semua orang segera mengempos hawa murninya tengah mempersiapkan diri guna menghadapi serangan musuh Namun kedelapan buah sampan itu tetap berhenti di tempatnya semula sedikit pun tidak menunjukkan tanda-tanda apabila mereka hendak melancarkan serbuan Pada saat semua orang sedang diliputi rasa heran itulah, suara si Ching berkumandang keluar dari dalam ruang perahu Suhaikuncu telah tiba Xiao Ling angkat kepalanya, sedikit pun tidak salah, dari permukaan sebelah selatan perlahan-lahan meluncur datang sebuah perahu besar yang berlayar warna-warni Berhubung perahu itu amat besar sekali maka sepintas lalu terlihatlah gerakan laksenya amat lambat Namun dalam kenyataan cepatnya luar biasa, dalam sekejap metu saja telah tiba 4-5 tombak di hadapan mereka Tampaklah dua buah sampan yang cepat menyingkir ke dua belah samping dan memberikan sebuah tempat buat perahu pemimpinnya Owe sungguh besar perahu ini, pikir Seng Pat setelah memandang sekejap perahu tersehut Terdengar suara si Ching yang ada di dalam ruang perahu berkumandang kembali Di atas perahu raksasa itu semuanya ada lima buah tiang layar yang masing-masing tergantung sebuah layar warna murni Coba kalian lihat pada saat ini berapa buah layar yang telah dipasang Seng Pat Perhatikan tiang layar perahu itu, tampaklah di atas sebuah tiang berwarna putih tersebut Sebuah layar warna putih maka ia lantas menjawab, hanya tergantung sebuah layar berwarna putih Kalau begitu keadaannya masih rada baikan Terdengar dari atas perahu berpanca warna itu berkumandang datang dua tiupan trompet Di susul suara tambur dan genta dibunyikan bertalu-talu Kurang ajar maki Tukiu sehabis menyaksikan kejadian itu Lagaknya sih mirip seorang kuncu sungguhan, hemna Sungguh menjemukan, orang ini menggunakan suhai kuncu sebagai gelarnya Pengaruh serta kekuatannya tentu luar biasa sekali, sambung siau ling Dalam pada itu pintu ruang perahu berpauca warna itu perlahan-lahan terbuka Di susul munculnya sederet orang bocah lelaki berbaju kuning dengan menggempol pedang di punggung Di belakang empat orang bocah berbaju kuning itu Mengikuti seorang tojin berjubah patkwa dan mencekal sebuah hutin Kalau ditinjau dendanan orang ini, mungkin di alas suhai kuncu pribadi Pikir siau ling itu sesudah tiba di ujung perahu raksasanya Empat orang bocah berbaju kuning itu segera memisahkan diri jadi dua rombongan dan berdiri di kedua belah samping Siau ling memperhatikan sekejap wajah Tojin itu tampak dia punya raut wajah seperti kuda dengan lima jalur jenggot pada janggutnya Jubah yang dikenakan bersulamkan gambar patkwa sehingga dendanannya kelihatan seram dan mengerikan Tampak ia mengebaskan hutin yang dicekal di tangan, lalu sambil menatap siau ling sekali ujarnya Di antara cui sekalian, siapakah yang bisa ambil keputusau untuk berbicara dengan pintu? Seng pet melirik ke arah siau ling sementara si anak muda itu melirik ke arah si raja obat Bertangan keji tosu ini berwajah licik dan agaknya punya banyak akal, bisik tok ciu yong lirik Sedangkan siau tai biap adalah seorang kuncu, maka ku rasa dalam adu silat lidah kau masih bukan tandingannya Lebih baik suruh seng heng saja yang menghadapi dahulu orang itu Baik kalau begitu aku harus merepotkan diri saudara seng Seng pet tersenyum, perlahan-lahan ia tampil ke depan dan menegur menjura Tau tiang, ada persoalan apakah mencari kami siapa nama? Anda tanya Tau tiang itu sambil menatap wajah seng pet tajam-tajam Siau te si seng dan bernama pet o o o Kiranya lho o to aku dari tion tiu siang ku Maaf, apabila pintu kurang hormat tidak mengapa Kami bersaudara hanya menitik beratkan diri pada soal jual beli dan keuntungannya Soal adat istiadat serta tata krama masih tidak begitu memperhatikan Ia merandek sejenak Lalu terusnya setelah Tau tiang bertanya tentang nama ku sekarang sudah sepantasnya Kalau chai hai pun menanyakan gelar Tau tiang sendiri PNTO sudah lama mengasingkan diri dari dunia persilatan Sekalipun ku sebut nama ku pun belum tentu seng tai hiap tahu Maka pintu rasa lebih baik tak usah dikatakan saja Umpama kata Tau tiang benar-benar sudah mengasingkan diri dari dunia persilatan Apa sebabnya kini muncul kembali di sini guna mencampuri urusan bu Lim, undangan dari kuncul sukar ditampik maka mau tak mau terpaksa PNTO harus turun gunung untuk membantu dirinya Sejak PNTO terjun ke dalam dunia persilatan Telah ku dengar akan nama besar sepasang pedang dari Tiong Cibiu Yang mana tak pernah saling berpisah Kini seng heng ada di sini PNTO rasa tu heng pun berada di sekitar sini Bukan akan orang situ ada di sini Tau tiang ada urusan apa mencari aku seru tu kiu dingin Tosu itu tertawa hambar Sinar matanya dialihkan ke atas wajah siauling dan menegur lebih jauh Siapakah nama besar dari si cu ini Orang ini licik sekali Bisik si raja obat bertangan keji dengan nada lirih Ia mau selidiki dahulu keadaan kita semua Sedangkan ia sendiri tak mau melaporkan nama gelarnya Jangan gubris pertanyaannya Kita pun harus berusaha jual mahal Ehem perkataannya sedikit pun tak salah pikir siauling Maka ia lantas menjawab cahaya Hanya seorang prajurit tak bernama Tosu itu kerutkan alisnya Raut wajah anda agaknya pernah PINTO Dengar dari mulut Orang iain Aku rasa kau pastilah seorang manusia ternama He F.C.B.E. Toti yang terlalu memuji Jengek Yokong sambil tertawa dingin Kemudian mulutnya membungkam kembali Togen itu mendehem ringan lalu bertanya Siapakah nama si cu Siapapula nama Toti yang sepasang maten Toti yang itu berkilat tajam Ia menatap Yokong makin seksama Pinto adalah si Yaw Yaw Cu Sekarang silahkan si cu utarakan namamu katanya Lohu cuma seorang tabib yang khusus Mengobati penyakit orang lain Seorang tabib benar Cuma berhubung rezekiku kurang baik Kerenaka setiap kali obat datang Seng Yawa sudah keburu melayang H.A.A.H.A.A.H.A.A.Toti yang Kalau kau punya persoalan Bicarakan saja dengan aku orang S.Seng S.Seng Pat sambil tertawa terbahak-bahak Kami orang yang biasa melakukan jual beli Biasanya jauh lebih ramah dalam Pembicaraan daripada orang lain Si Yaw Yancu benar-benar Seorang Tosu yang beriman tebal Sekalipun disindir dengan pedas oleh Tok Chiu Yong Namun ia masih bisa menahan sabar Dan tidak sampai mengumbar hawa amarahnya Sambil tertawa hambar Segera ujarnya Pintun mendapat perintah dari Kuncu untuk mengajak Seng Heng Merundingkan satu persoalan Mau adakan jual beli dalam bidang ini Si Yaw Yancu memang seorang yang ahli Selama kenutungan yang lebih banyak didapat Daripada kerugian Nah ajukan penawaranmu Di dalam gerak-gerak kuncu kami Kali ini Ingin sekali beliau melakukan Suatu peristiwa yang besar Dalam dunia persilatan Maka dari itu Iyat telah empat kali naik gunung Untuk mengundang Pinto turun Gunung membantu dirinya, hahaha bahat tentu dulu untuk mengundang Lu Hiantek pun harus melakukan kunjungan sebanyak tiga kali, sungguh tak nyana To Tiang baru mau turun gunung setelah diundang sebanyak empat kali, sungguh narbiasa, walaupun Pinco tak dapat memadahi Ko Kat Hong Beng, namun Pinco pun tidak ingin lebih jelek daripada orang kuno, To Tiang. Sekalipun kan punya kepau dayan yang luar biasa namun belum tentu bisa melakukan jual-beli tanpa menderita kerugian lebih baik ajukan saja penawaran mu Siow Yaocu benar-benar mempunyai iman yang singat tebal, kembali ia dapat menguasai diri terhadap sindiran dari Seng Pet, ia tersenyum. Kebanyakan penghilang berwatak tinggi hati, terhadap manusia-manusia yang gagah dan bersemangat seperti itu selamanya Pinton menaruh hormat dan kagum, ia merande sejenak, iain sambungnya, tiga hari berselang. Tatkala Kun Chu kami sedang berlayar lewat di tempat ini secara kebetulan telah menimbulkan rasa tidak senang di Sun Toa Chung Chu, untuk menyatakan ketidaksenangan hatinya ia telah mengutus para jagonya dan memerintahkan Kun Chu, kami untuk menyambangi mereka dalam dua jam kemudian. Persoalan ini merupakan soal yang ingin diketahui oleh Siow Ling sekalian, maka semua orang memperhatikan dengan seksama sinar mati Siow Yaocu perlahan-lahan menyapu sekejap wajah Siow Ling sekalian kemudian meneruskan lagi kata-katanya. Walaupun Pinton sudah menasehati mereka secara baik-baik, di mana kita sama-sama orang bulim apa gunanya karena satu persoalan kecil sehingga menimbulkan peristiwa yang tidak diinginkan siapa sangka Sen Bok Hang tetap berkeras kepala bukan saja ia tak mau mendengarkan nasihat Pinton malahan mencaci maki diri Pinton habis-habisan, Tindakan yang kasar itu mengakibatkan Kun Chu kami jadi gusar, dan suatu pertarungan sengit pun tak bisa dihindari lagi. Tidak aneh kalau kapal-kapal nelayan pada ngacir pergi setelah menjumpai sampan-sampan cepat itu, pikir Seng Pet di dalam hati. Kiranya tiga hari berselang di tempat ini telah berlangsung suatu pertempuran yang amat seru, berpikir demikian, Ia lantas bertanya aku duga berkat petu ujuk dari Tu Tiang dalam pertempuran ini pihak kalian telah berhasil memperoleh kemenangan besar, bukan begitu Sen Bok Hang tidak pandai melakukan pertempuran di atas air setelah terlibat dalam pertempuran sengit selama setengah harian lamanya banyak peran yang tenggelam dan ratusan jago dari perkampungan Pek Hoa San Chung menderita luka ataupun mati di bawah kawalan orang jagoannya nyaris Sen Bok Hang berbasil lolos dari kematian, apakah ia terluka timbrung Tok Chu Yok Ong tak tahan. Sedikit banyak ia menghawatirkan keselamatan Sen Bok Hang sebab Seng Toa Chung Chu dari perkampungan Pek Hoa San Chung itu adalah sahabat karibnya. Siow Yauchu tertawa hambar. Ilmu silat yang dimiliki Sen Toa Chung Chu benar-benar mengagumkan hati Pinto sekalipun sudah terluka namun ia berhasil menenggelamkan empat buah sampan kilat kami yang melakukan pengejaran dan melukai pula dua belas orang jago lihai kami, akhirnya ia berhasil mendarat dan pulang ke kampung dengan selamat. Siapakah di antara kalian yang berhasil melukai dinya mula-mula siow Yauchu tertegun kemu di antriyawa hambar? Dalam suatu pertempuran sengit, masing-masing pihak berusaha melengkai pihak lawannya dengan care serta kepandayan apapun, siapakah yang berhasil melukai si Toa Chung Chu tersebut Pinto sendiri pun tidak tahu. Namun Sen Toa Chung Chu masih pandang tinggi juga diri Pinto ia telah melangsungkan pertarungan sengit sebanyak 30 gebrakan melawan diri Pinto. Aku tidak percaya dengan andalkan ilmu silatmu kau berhasil menangkap Siwok Ahang kembali Yok Ong menyelah. Tidak salah sebab Pinto memang tak berhasil menangkan dirinya tetapi dalam 30 gebrakan tersebut Pinto pun tidak menderita kalah barang sejurus pun. Mendengar cerita itu Setpang merasa terperanjat pikirnya, kalau perkataan yang ia ucapkan barusan adalah kenyataan ilmu silat orang ini benar-benar luar biasa sekali, jarang sekali jago dalam bulim dewasa ini yang dapat menyambut 30 jurus serangan dari Senbok Hang Wa'a'a'a'aku harus waspadat terhadap Toa Suhidung Kerbau ini, tampak Siwok Yaowong tajam-tajam lalu menegur, Anda begitu menemperhatikan serta menghawatirkan keselamatan Senbok Hang. Aku rasa kalau bukan sana kau tentenlah sahabat karibnya, HMM. Kalau kau benar-benar bisa menyambut 30 serangan Senbok Hang tanpa menderita kalah barang sejurus pun ilmu silatmu boleh disebut sebagai salah seorang yang terlihai dalam bulim dewasa ini, kembali Siwok Yaowcu tertawa hambar. Kalau Senbok Hang tidak menderita kekalahan total, dewasa ini mungkin kuncu kami serta pintu sudah riusir dari wilayah ini serunya. Kalau begitu, kalian berhasil memperoleh kemenangan total paling sedikit dalam pertempuran air yang berlangsung sehari berselang, Senbok Hang tidak memperoleh keuntungan apapun karena kalau Senbok Hang yang menang kami pun tidak mungkin bisa berdiam lebih lama lagi di atas wilayah. Ia merandek sejenak kemudian terusnya, peristiwa munculnya kembali Senbok Hang dalam dunia persilatan telah menggemparkan seluruh bulan. Aku rasa kalian Tiong Chin Siang ku tentu tahu bukan akan hal ini. Sang Pat yang berpengalaman tidak berani menjawab sembarangan, ia merasa perkataan orang itu terdapat banyak liku-likunya sehingga maksud hatinya yang sebetulnya, maka tak tahan ia menjawab, tidak salah, kami bersaudara telah tahu akan hal ini, maka dari itulah kuncu kami ambil keputusan untuk tinggalkan penghidupan yang senyi dan terasing untuk terjun kembali ke dalam dunia persilatan. Kemunculan kuncu kalian adalah disebabkan kehadiran Senbok Hang dalam dunia persilatan. Aku rasa dalam pertarungan tersebut kalian pasti telah menunjukkan kelihayan untuk menumbangkan kewibawaan perkampungan Pek Hoa San Cung. Tanda tanya memang demikian adanya maka dari itu kuncu kami telah ambil keputusan untuk mengutus kami sekalian datang ke permukaan sungai Kwi Chiu guna mempersiapkan kemunculannya di dalam dunia kangung kurang ajar, pikir Seng Pat. Si hidung kerbau ini bicara pulang pergi tidak keruan entah apa maksud tujuanannya si luar matenia perlahan-lahan menyapu sekejap ke arah delapan buah sampan yang muncul pula di daerah selatan, hatinya lantas bergerak pikirnya lebih jauh. Ah-ah-ah-ah benar, si hidung kerbau ini sengaja mengulur waktu dalam pembicaraan sebab ia ada maksud menggunakau peluang tersebut untuk mengatur posisi mereka. Karena berpikir demikian maka ia lantas mendungak dan tertawa terbahak-bahak, Siaun Yau Chu benar-benar amat hebat, sekalipun Seng Pat tertawa keras namun ia tetap pura-pnera berlagak pilon, wajahnya tenang dan sikapnya acuh-ta'acuh. Sungguh licik si hidung kerbau ini kembali Seng Pat berpikir di dalam hatinya ternyata ia sama sekali tidak menegur aku kenapa tertawa. Ia lantas berhenti tertawa dan menegur, Totiang, sungguh keji dan licik rencana busukmu, Seng Beng kau terlalu serius dalam pembicaraan, bagian manakah pintu telah membuat kesalahan harap kau suka memberi petunjuk, bala bantuan dari Totiang telah tiba dan posisimu pun sudah disiapkan, Apakah kau masih berlagak pilon lebih jauh Siaun Yau Chu berpaling melirik sekejap ke arah delapan buah sampan cepat yang sedang meluncur datang kemudian menjawab sambil tertawa Kun Chu kami paling suka menerima tamu terhadap kalian sepasang pedagang dari Tiong Chu pun sudah lama merasa kagum, seandainya kalian Tiong Chu Siang Ku suka memberi muka kepada pintu. Bagaimana kalau naik ke perahu kami dan berkunjung sejenak Seng Pet berpaling ke arah Siauling lalu berbisik lirih? Posisi kita sudah terkurung rapat apabila kita diharuskan bertarung di atas perahu meraka dan menentukan menang kalah di sana. Entah bagaimana menurut Toa Kosi Raja Obat bertangan keji yang ikut mendengar saran tersebut sepasang alisnya langsung berkerut. Penyakit yang diderita putriku baru saja semibuh mungkin tidak lelnasa bagi looh untuk naik ke atas perahu mereka, R.U. nya. Apabila kita benar-benar akan bertarung mungkin keadaan yang kita hadapi sekarang jauh berbeda dengan keadaan tadi sambung Tukiu dingin. Menurut pendapat Chai Wei, diri pada kita sama tengelam ke dalam sungai dan mati di dasar air, lebih baik kita serbu ke atas perahu mereka dan melangsungkan pertarungan di situ, sebab kesempatan di sana jauh lebih besar daripada di sini, walampun nada ucapan tersebut mengandung sindiran terhadap si Raja Obat bertangan keji namun apa yang diucapkan memang merupakan kenyataan. Tukiu Yong mendehem ringan kemudian menjawab, asal loohu bisa mendekati tojian tersebut hingga mencapai jarak satu tombak, aku bisa melepaskan racun keji ke atas tubuhnya, dalam pada itu terdengar si Yau Ye Yau Chu telah berseru dengan suara lantang. Tiga hari berselang, anak buah yang dibawa Senbok Hang untuk melangsungkan pertarungan melawan kami amat banyak sekali. Perahu sampan yang dibawa mencapai belasan buah, namun dalam akhir pertempuran itu banyak sekali perahunya yang tenggelam bahkan Senbok Hang pun sendirinya ris terkurung. Apabila Cui tidak percaya terpaksa ini hari Pinto akan mengulangi kembali adegan pertempuran yang terjadi tiga hari berselang agar Cui pun bisa menyaksikan sendiri, si Yau Ling termenung. Dengan susah payah ia berusaha dan menempuh bahaya untuk menolong nyawa Lem Kong Giok, keadaannya sudah hampir semibuh siapa sangka kembali mereka terkurung di dalam jebakan musuh. Peristiwa ini membuat hatinya ibadah tidak tega, lama sekali ia berpikir akhirnya sambil berpaling ke arah Seng Pat katanya, Saudaraku asal mereka suka melepaskan Lem Kong Giok serta si Raja Obat bertangan keji dan orang sisi itu, Perduli syarat apapun yang mereka ajukan boleh kita terima semua, to aku. Tidak usah bicara lagi. Jalankan menurut perkataan, Seng Pat dibikin apa boleh bunat. Terpaksa ia melirik sekejap ke arah si Raja Obat bertangan keji dan berseru sikap to aku kami terhadap Yok Ouk boleh dikata luar biasa bijaksana dan mulianya, Pon Chiu Yong merasa amat terharu sekali ia pejamkan matanya dan bergumam. Akan lo ohu ingat terus budi kebaikan ini suatu saat semua budi kebaikan tersebut pasti akan kubalas, HMMM kasih tua bangka selama hidup entah sudah berapa banyak kejahatan yang telah kau lakukan, Tapi justru kau telah bertemu dengan to aku kami yang mulia, bijaksana dan penuh belas kasih, Hitung-hitung kau sangat beruntung sekali, Bambung Tukiu dingin. Dengan watak yang dimiliki si Raja Obat bertangan keji ia pasti akan naik pitam setelah disindir berulang kali oleh sepasang pedagang dari Tiong Chiu Namun kali ini ia tetap bersabar diri kiranya dalam hal kecilnya alapun rapat-rapat bila kali ini mereka harus bentrok dengan pasukan dari Suhaikuncu Sekalipun mereka memiliki ilmu silat yang lihaidus maka akhirnya tubuh mereka tenggelam juga di dasar sungai, Maka mendengar usul dari Siauling, hatinya langsung terbaru dan hawa gusar dalam hatinya pun kontan padam semua, Kendati Tiong Chiu Siangku menyindir berulang kali, namun ia tidak ambil dalam hati. Dalam pada itu Seng Peh telah berpaling ke arah Siaw Yau Chu dan berseru, Tau Tiang, kau tak perlu memutar balik persoalan sebenarnya apa maksudmu harap segera diutarakan yang jelas agar kami pun bisa berunding. Kuncu kami membutuhkan sekali jago-jago berkepandaian lihai, manusia seperti kalian sepasang pedagang dari Tiong Chiu justru merupakan bakat-bakat yang diidam-idamkan kuncu kami, haaa, 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 jadi Tau Tiang ada maksud menarik kami menjadi anak buahnya Suhaikuncu memang demikian maksud pentro. Selamanya Tiong Chiu Siangku tak pernah tunduk kepada siapapun, pernah haaa, Tau Tiang mendengar akan perkataan ini kebanyakan Nghyong Ho Han memiliki watak demikian, sudah lama Pinto tahu akan hal tersebut, Lah mengatakan sudah menduga seperti semula pikir Seng Peh. Dus berarti dia pun sudah mempunyai care untuk menundukkan kami. Kemawan, haaa, berbahaya sekali aku harus berhati-hati, kepalanya didongakan ke atas merahandang sekejap Rau berpanca warna itu kemudian tertawa dan berkata, Walaupun selama hidup kami tak pernah tunduk kepada siapapun tetapi selamanya kami menghormati mereka-mereka yang jauh lebih kuat daripada kami berdua, Apabila Tau Tiang merasa yakin punya care untuk membuat kami kagum berdua saudara sih sangat berharap bisa mengunjungi perahu kalian dan mencari pengalaman, Dengan senang hati Pinto sambut kedatangan kalian, bahkan mungkin juga kuncu kami pun akan menyambut kedatangan kamu Kami suka naik ke atas perahu kalian, tapi ada syarat yang dipenuhi lebih dahulu. Apa syaratmu asal Pinto bisa menyanggupi tentu akan kukabulkan, kalau dibicarakan sebetulnya amat sederhana sekali kami dua bersaudara setuju untuk naik ke perahu kalian guna menjumpai Suhaikuncu, Tapi Tau Tiang pun harus melepaskan lebih dahulu semua orang yang ada di dalam perahu. Siawiawcu termenung sejenak, akhirnya ia mengangguk. Baiklah, akan kukabulkan permintaan kalian berdua, Caiha pun ada maksud untuk ikut mengunjungi perahu kalian, Tiba si Ba Siawuling menimhrung sambil busungkan dada. Tau aku, buat apakah kari penyakit, bisik Tukiu. Terdengar Siawiawcu telah menegur siapakah kau kuncu kami hanya suka menjumpai para tenghionghoohan belaka Kalau cuma seorang prajurit tak bernama yang ingin naik ke atas perahu kami HMM, itulah yang dikata bermimpi di siang hari bolong, HMMM, Caiha pun punya sedikit nama kosong di dalam dunia persilatan. Siapa nama Anda Siawuling? Ah 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 kau bernama Siawuling, sedikit pun tidak salah, Akulah Siawuling Tatkala Pinca baru saja turun gunung, Sudah ku dengar nama besar dari Siawuling yang menggetarkan sungai telaga, Kuda putih dan pedang kilatnya disedani banyak orang, Andakah orang itu sedikit pun tidak salah, Siawuling yang tersiar dalam dunia persilatan adalah seorang pemuda berwajah ganteng, Kini setelah bertemu sendiri aku baru merasa bahwa itu bohong, Hanya saja usia Anda rada lebih mudaan sedikit, Oh oh oh, toh tiang ingin mencoba kepandaianku Siawuling, Tiba-tiba suara dari si raja obat bertangan keji berkumandang di sisi telinganya, Jangan terlalu memamerkan kepandaianku Siawuling beralih ke atas wajah Yook Ong Kemudian permintaannya dengan nada dingin, Anda boleh kembali ke dalam ruang perahu, Di sini tak ada urusanmu Tok Chiu Yook Ong tertegun, Kemudian putar ha dan berjalan masuk ke dalam ruang perahu, Terdengar Siawulau Chu berseru lantang, Sudah lama Pinton mendengar nama besar Anda, Sayang tiada berkesempatan untuk saling bertemu muka, Apalagi Siawul Tai Hiap suka memperlihatkan kepandaianku Agar pinco pun bisa menambah petawanku hal ini tentu saja lebih baik, Tatkala Tiong Chiu Siang ku menyaksikan Siawuling melangsungkan tanya jawab dengan Siawulau Chu, Walaupun dalam hati mereka ada maksud menghalangi niat tersebut, Namun apa boleh buat mereka tidak kuasa berbicara, Maka terpaksa mereka tunggu di samping dengan mulut membungkam, Apakah Tauh Oti yang ingin minta petunjuk saru Siawuling sambil mencekal gagang pedangnya? Kecepatan gerak yang dimiliki Siawuling telah menggetarkan sungai Telaga, Tentu saja Pilto ingin minta petunjuk dari ilmu pedang Sian Wiheng, Diam-diam Siawuling mengatur bernapas kemudian ujarnya serius, Akanku suruh sepasang matamu melek lebar-lebar dan menyaksikan jurus HWS Sian Kiam yang langka dalam dunia persilatan, Telah lama ku dengar nama jurus pedang itu sayang belum ada kesempatan bagiku untuk menyaksikan sendiri, Pinco pasti akan memperhatikan dengan seksama, bagus, lihat baik-baik. Seriaya berseru pergelangan tangan kanannya bergerak, Tau-tau pedangnya sudah terlepas dari sarung dan meluncur ke tengah angkasa. Diiringi desiran angin tajam pedang tadi meluncur ke angkasa dengan gerakan yang lambat. Pedang bergoyang seakan-akan setiap saat beudat tersebut bisa rontok ke atas bumi jurus HWS Sian Kiam yang indah, Puji Siawawcu. Belum habis ya berbicara tiba-tiba pedang yang berada di angkasa berputar satu lingkaran tampak cahaya putih berkelebat lewat di antara jeritan ngeri yang menyayatkan hati berkumandang dari atas geladak perahu panca warna iten. Dan tiba-tiba seorang lelaki berbaju biru roboh binasa dan tercebur ke dalam sungai. Setelah pedang itu membabat putus tubuh lelaki tadi, kembali pedang tersebut berputar satu lingkaran kembali melayang balik ke arah Siawawling. Jurus HWS Sian Kiam yang amat mengerikan ini bukan saja membuat Siawawcu berdiri tertegung dengan mata melotot bahkan Seng Phat serta Tukiu pun terperanjat sehingga lama sekali tak sanggup mengucapkan dan sepatah katapun. Setelah menerima kembali pedangnya Siawawling masukkan kembali senjata itu ke dalam sarung lalu tertawa hambar. Bagaimana tegurnya? Entah dengan andalkan jurus pedang yang Cai Hei meliki itu, punya syaratkah bagiku untuk naik ke atas perahu panca warna hao, haa, 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 tidak aneh kalau setiap orang Keng O yang menyebut Siawapai Hiap lantas menunjukkan sikap yang sangat menghormat. Terima kasih, tak usah Anda memuji Siawawcu termenung sejenak, kemudian berkata, dengan andalkan jurus Huye Sian Kiam yang Siawapai Hiap miliki itu, sudah sepantasnya bagi kami untuk mempertemukan dirimu dengan kuncu kami hanya saja, hanya saja kenapa Pinto telah membuatkan sebuah peraturan yang sangat jelek bagi kuncu kami, apa peraturan itu barang siapa yang berjumpa dengan kuncu kami untuk pertama kalinya. Dia harus mengenakan semacam alat borgol di tubuhnya, kalau kuncu kalian benar-benar menyayangi bakat-bakat baik, tidak seharusnya ia bersikap demikian kurang ajar, perbuatan itu tidak bisa disalahkan kepada kuncu kami, tukas Siawawcu sambil mendengar. Kalau mau disalahkan maka harus salahkah diri Pinto yang telah menetapkan peraturan aneh ini. Aa, tapi kini peraturan telah ditetapkan, terpaksa Pinto pun harus minta maaf yang sebesar-besainya terlebih dahulu kepada kalian bertiga, apakah kami harus naik ke atas perahu panca warna itu dan harus berjumpa dengan suhai kuncu, teriak Tukiu Ketus. Hal ini tentu saja dan tak bisa dirubah lagi, kalau aku si Tujie tak mau pergi, kalian mau apa ha? Aa, sudah lama Pinto dengar bahwa sepasang pedang dari Tiong Tiu paling memegang janji dalam dunia persilatan persoalan yang telah disetujui. Apakah hendak kalian ingkari? Memang tidak salah kami setuju untuk naik ke atas perahu kalian, tetapi tak pernah kami setujui untuk mengenakan alat borgol, yang kami maksud sebagai memakai alat borgol. Kalau dibicarakan bagi kalian bertiga sebetulnya sama saja dengan tidak memakai, siow yao cumberan dea sejenak, lalu terusnya, dengan mengenakan alat borgol kalian naik ke atas perahu kami itu berarti bahwa kalian menaruh rasa hormat terhadap kuncu kami. Sedangkan kuncu kami pun sudi merendahkan derajatnya dengan menyambut kedatangan kalian. Dan hal ini menunjukkan kalau beliau menyayangi kamu semua, jadi kalau dihitung tentu saja kedua belah pihak sama-sama tidak menderita rugi, siow ling merasa tidak ada keuntungan kalau menunda-nunda waktu lebih jauh. Ia sadar bahwa lemkong giyok perahu istirahat serta pengobatan lebih jauh. Maka segera serunya, dapatkah tootis menjelaskan alat borgol macam apakah yang harus kami kenakan? Hanya sebuah borgol berantai keras yang amat kecil, baiklah, siang tayih lap, sungguh li cepat kau ambil keputusan dan membuat pintu merasa kagum. Namun chaihe pun mempunyai satu syarat pula yang hendak wajukan, silahkan siow tayih yap utarakan, kami harus menyaksikan dahulu perahu besar kami jauh meninggalkan tempat ini Kemudian saat borgol tersebut baru akan kami pakai dan mengikuti tootis yang naik ke atas perahu panca warna, siapakah yang berada di atas perahu begitu pentingkah orang-orang itu? Tanya siow yao chen dengan alis berkerut. Bagaimana jengek tu kyu? Bukankah kau sudah setuju apakah kau ingin mengingkari janji pincau? Hanya bertanya sambil lalu saja. Seorang gadis sireng baru saja seminuh dari sakitnya, kata siow ling. Sejak dulu kaum menghion memang tak dapat meleaikan diri pribelenggu kaum wanita apalagi siow tayih yap adalah seorang lelaki yang tampan, tentu saja tak dapat menghindarkan diri dari persoalan cinta Sudabarang tentu akan pintu izinkan permintaan itu. Jadi kami sekalian baru akan mengenakan alat borgol itu bila perahu besar tersebut sudah jauh meninggalkan tempat ini, tentang soal ini, selamanya Cai Hai tak pernah mengingkari janji asal perahu itu sudah berlalu Cai Hai pasti akan mengenakan alat borgol itu. Baik akhirnya siow yang cu setuju juga sinar matanya dialihkan ke arah Tiong Chiu Siangku dan tanyanya, bagaimana pendapat kalian berdua asal Toako kami sudah setuju terjun ke lautan api pun tak akan kami tampik, pintu akan melepaskan sebuah sampan kecil buat kalian, bertiga pun boleh naik ke atas sampan agar perahu besar itu segera dapat berlayar meninggalkan tempat ini, seraya berkata Toosu itu ulapkan tangannya, sebuah sampan kecil segera meluncur ke arah perahu yang ditumpangi siow ling sekalian. Sampan kecil itu dengan menerjang ombak meluncur datang, kecepatannya luar biasa, dan tak kalah hampir dekat dengan perahu besar itu, sampan tadi baru berhenti secara mendadak. Di atas sampan tersebut, kecuali seorang lelaki berbadan kekari yang memegang dayung, tiada orang lain yang ikut serta di dalamnya. Sampan kecil inikah yang kau maksudkan? Tegur siow ling sambil langkat kepala memandang sekejap ke arah siow yaucu. Sedikit pun tidak salah, siahkan kalian bertiga naik ke atas sampan siow ling tidak banyak bicara lagi, ia loncat ke atas sampan diikuti sepasang pedagang dari tiongciu di belakangnya. Bareng saja ketiga orang itu melayang turun ke atas sampan, tiba-tiba dari dalam ruang perahu berkumandang keluar suara jeritan lengking seseorang. Siaw siang kong, Siaw tai hiap, suara nfa tinggi melengking, jelas orang itu telah menggunakan segenap tangannya untuk menjeret. Siaw ling menghela nafas ringan, gumamnya lirih. Ah 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 ah, itulah teriakan dari Noda Lemkou. Tuheng cepat suruh mereka jalankan perahu, Tukiu terima perintah dan berpaling ke arah perahu besar, bentaknya dingin. Hi kenapa perahu tidak kalian jalankan? Apakah kamu semua mau tunggu maut di sini? Tuh jie ya hamba segera suruh mereka jalankan perahu. Buru-buru ciusan pemilik perahu tersebut menjura. Diikuti suara ombak memecah ketepian perahu besar, Iu pun perlahan-lahan bergerak ke depan. Dua buah sampan yang berposisi di sebelah timur tiba-tiba menyingkir ke samping dan membuka sebuah jalan lewat bagi perahu besar itu. Sementara perahu tadikian lama berjalan makin cepat, dalam sekejap mati sudah tinggal sebuah titik hitam belaka di tempat kejauhan dan akhirnya sama sekali lenyap dari pandangan menanti perahu itu sudah mendekati pantai. Pada saat ini sekalipun Pinto kirim orang untuk mengejar pun tak akan mampu maayanda mereka, Pinto merasa kalian bertiga tentu boleh berlegah hati bukan? Tum, ternyata Toti yang ada ya seorang manusia yang pegang janji juga, jengek siau ling sambil mendongak dan memandang sekejap ke arah siau yau cu. Seorang kuncu apabila tak dapat dipercaya ia tak akan sanggup bertahan di kolong langit. Pinto percaya cui sekalipun merupakan kuncu yang bisa dipercaya pula setiap perkataannya, kita berdiri dalam posisi yang saling bermusuhan, belum tentu kami harus menepati janji, selatu kiu dingin. Ucapan ini kontan membuat air muka Sian Wiao Cu berubah hebat. Selamanya sepasang pedagang dari Tiong Ciu selalu pegang jinji dalam setiap tindakannya dalam dunia persilatan, Tuh yang tentunya sedang mengajak pincel bergurau bukan apa yang Cai Hai katakan adalah perkataan yang jujur, belum habis Tukiu menyelesaikan kata-katanya. Siau Ling telah menukas sambil ulapkan tangannya. Toti yang, silahkan ambil keluar alat borgo kalian Siau Yaucu berpaling dan menggapai. Segera muncul seorang bocah lelaki berbaju hijau serta seorang darah berbaju hijau berjalan menuju ke ujung perahu. Perahu berpanca warca itu tingginya mencapai enam depa dari permukaan air sungai, sedangkan Siau Ling sekalian berdiri di atas sampan yang tingginya cuma satu depa lebih sedikit dari permukaan air, oleh sebab itu si anak muda tersebut sama sekali tak dapat melihat pandangan di atas perahu besar itu. Terdengar Siau Yaucu berkata kembali nap, kalian turunlah segera pasangkan alat borgo lemas itu di tubuh ketiga orang tamu agung kita, bocah lelaki berbaju hijau serta darah berbaju hijau itu berbareng menghiakan, lalu masing-masing turun ke atas sampan dimsna Siau Ling sekalian berada. Usia kedua orang itu baru 4-15 tahunan, namun ilmu meringankan tubuh yang dimilikinya amat sempurna, tatkala mereka melayang turun ke atas sampan dari atas perahu panca warna tersebut tubuhnya enteng bagaikan dua lembar daun kering tubuh sampan tersebut sama sekali tidak bergeming barang sedikit pun jua. Menyaksikan kehebatan kedua orang bocah lesebut, diam-diam sengpet berpikir di dalam hatinya, ilmu silat yang dimiliki kedua orang bocah ini pun sudah demikian lihainya apalagi orang yang disebut sebagai suhaikuncu tersebut kepandaiannya ikuar biasa sekali, dalam pada itu tampaklah bocah lelak berbaju bijau itu ambil keluar sebuah borgole yang memancarkan sinar keemas-emasan dalam sakunya lalu bertanya, siapakah di antara kalian yang hendak memakai borgole ini lebih dulu borgole emas itu panjangnya cuma tiga depa dengan gelang yang saling berkaitan setiap jarak setengah depa terdapatlah sebuah meter rantai emas sebesar buah lengkeng dengan demikan terbentuklah sebuah borgole yang kuat dan luar biasa. Sungguh aneh bentuk borgole ini, pikir Xiaoling setelah mengawasi alat tersebut beberapa saat lamanya, dibalik bentuk yang aneh tersebut, pasti mempunyai kegunaan istimewa dalam pada itu Tukiu telah busungkan dada sambil berseru. Biarlah tu jaya coba dulun, tapi kalian harus tahu bahwa tabiat dari jayamu kurang baik, kalau kamu dua orang bocah kurang baik menghadapi diriku hati-hatilah jangin-jangan jiwa kamu berdua akan melayang ke akhirat, meskipun usia bocah lelaki berbaju hijau itu tidak begitu besar, tapi imannya sangat tebal, ia cuma tersenyum dan segera angkat rantai emas tersebut untuk dikalungkan ke atas leher Tukiu. Perayawakan tubuh Tukiu sangat tinggi sekalipun bocah berbaju hijau itu sudah angkat sepasang tangannya tinggi-tinggi namun ia tak berhasil mengalungkan borgole tersebut ke ayas leher Tukiu sementara orang situ itu sendiri pun sengaja berdiri sambil busungkan dada angkat kepala, tentu saja bocah itu semakin tak sanggup untuk melaksanakan tugasnya. Tiba-tiba tampaklah darah-darah berbaju hijau itu maju dua langkah kemudian menjulur tangan kanannya, ke depan. Bocah berbaju biru itu mengempos tenaga badan fa meloncat naik ke atas lengan darah tersebut laksana kilat mengalungkan borgole emas tadi ke atas leher Tukiu yang kemudian merantai pula sepasang lengannya sebanyak dua kali akhirnya mengunci setiap tuas borgole yang ada di rantai moas itu. Sebelum rantai emas tersebut dikunci, Tukiu masih tidak merasakan apa-apa tapi begitu dikunci alisnya kontan berkerut. Kiranya sebelum beberapa buah borgole tersebut dikunci rantai emas tersebut belum nampak kegunaannya, tapi setelah dikunci seluruh rantai emas itu secara tiba-tiba berkerut kencang dan merantai sepasang tangannya rat-rat bersama dengan leharnya. TNQ melirik sekejap ke arah rantai emas tersebut kemudian tertawa dingin dan berdiri tegak tak berkutik. HMM cuma sebuah rantai emas macam ini pun apa mungkin bisa benar-benar memborgole aku orang situ piktennya. Dalam pada itu dari dalam sakunya kembali bocah berbaju bijau itu sambil keluar sebuah rantai emas lalu ujarnya, Sekarang giliran siapa yang hendak dirantai haaa, 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 borgole diriku sahut Sengpat sambil-sambil tertawa terbahak-bahak. Bocah berbaju hijau itu melangkah berdepan, dengan kera yang sama ia pun memborgole tubuh Sengpat. Selama ini Xiaoling hanya menyaksikan sebuah tingkah laku bocah berbaju hijau itu dengan pandangau dingin, sepatah kata pun tidak ia ucapkan keluar. Sekarang tiba giliran Anda terdengar bocah itu menegur sambil ambil keluar borgole ketiga dan mendekati diri Xiaoling. Silahkan turun tangan bocah berbaju hijau itu angkat borgolenya dan dengan cepat Xiaoling pun kena dirantai. Menyaksikan ketiga orang itu telah diborgol semua, Xiaoyao Chu baru tersenyum dan berkata kembali. Pinton masih mempunyai suatu pertenintaan yang sebenarnya tidak pantas untuk diutarakan keluar, HMM kalau permintaanmu ITN tidak pantas lebih tak usah diutarakan ke ner, tukas tukiu dingin. Chai He sekalian hanya menyanggupi untuk menggenakan borgole namun tidak pernah mengadakan perjanjian lainnya. Peraturan tersebut merupakan peraturan yang ditetap kuncu kami, setiap anggauta bulim yang ada di kolong langit harus melaksanakannya tanpa kecuali, tentu saja kalian bertiga pun harus tunduk dengan peraturan ini, apabila permintaan itu adalah permintaan yang tidak pantas, kami sekalian boleh menyetujui, namun boleh juga menampel. Harap To'o Tiang mengutarakannya keluar lebih dulu kata Xiaoling. Dikala kalian bertemu dengan kuncu kami, lebih baik tinggalkanlah senjata tajam yang kalian gembol di dalam ruang perahu, Xiaoling kerutkan dahinya, belum sempat ia ambil keputusan untuk menerima atau tampik tukiu sudah tak sabar lagi, bentaknya dengan nada keras. Perhitungan siapa atau oti yang benar-benar terlalu berkelebihan, kau anggap kami sudi tunduk dengan peraturanmu itu sembari berbicara diam-diam hawa murninya disalurkan ke seluruh badan dan tiba-tiba ia merontak keras. Pleoetak Pleoetak diiringi suara yang nyaring, burgo lemas tersebut bukannya patah jadi dua bagian sebaliknya malah mebelanggu semakin kencang rantai-rantai, yang, semula, mengendor karena rontaan tersebut malahan berkerut kencang sekali. Diam-diam tukiu merasa amat terperanjat, pikirnya. Sungguh luar biasa rantai emas kecil ini, tak nyana kendati bentuknya kecil namun kekuatannya begitu kokoh, terdengar si Yaw Yaw Chu tersenyum dan berkata.